Aksi carok 1 lawan 3 menggunakan senjata tajam di Bangkalan Jawa Timur terekam kamera pengawas pada Senin kemarin. Meski sempat melawan, korban terluka di sejumlah tubuh. Dugaan sementara kasus ini berlatar belakang, dendam dan sakit hati. Kejadian aksi carok 1 lawan 3 ini terjadi di Tanjung Bumi, kota Bangkalan. Seorang pria dikejar-kejar dan diserang tiga orang pria lainnya yang bersenjatakan celurit dan parang. Korban berinisial DM sepertinya sudah siap dengan serangan tiba-tiba ini. Korban juga mengegam senjata tajam yang digunakan untuk memberi perlawanan. Korban yang menderita luka akibat terkena senjata tajam menyelamatkan diri dengan masuk ke rumah warga. Ketiga pelaku pun langsung kabur meninggalkan korban yang terluka. Tak lama berselang warga melarikan korban ke rumah sakit terdekat. Dugaan sementara aksi carok ini dilatar belakangi dendam dan sakit hati para pelaku yang beberapa kali ditipu korban. Pembacokan ini berdasarkan dari keterangan pelaku yang sudah ditamankan yaitu motifnya adalah sakit hati. Sakit hati merasa bahwa temannya yang antara tiga orang itu ada salah satu temannya itu ditipu oleh si pelaku. Namun demikian hingga kini polisi belum menerima laporan terkait dugaan kasus penipuan yang melibatkan korban. Polisi juga telah mengantongi identitas para pelaku yang kini tengah diburu timsat reskrim Polres Bangkalan. Salina Wali melaporkan dari Bangkalan, Jawa Timur.